Halo semuanya, kembali lagi di channel Total Timnas, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Menang 6-0 atas Filipina, Indra Syafri nilai permainan Timnas U19 Indonesia belum konsisten. Timnas U19 Indonesia berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 6-0 atas Filipina pada Laga Perdana Grup A ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya. Timnas U19 Indonesia terlihat kesulitan untuk mencetak gol ke gawang Filipina di awal pertandingan. Terlihat, skuad Garuda muda bermain lebih menunggu ketimbang harus melancarkan serangan cepat kepertahanan lawan. Gol yang ditunggu-tunggu Timnas U19 Indonesia akhirnya tercipta pada menit ke-12 lewat aksi Aryansyah Abdul Manan usai menerima umpan Doni Tripamungkas. Setelah gol itu lahir, permainan Timnas U19 Indonesia langsung berubah. Tim Merah Putih menguasai jalannya pertandingan hingga akhirnya mampu mencetak 3 gol lagi di babak pertama. Di babak kedua, Timnas U19 Indonesia berhasil mencetak 2 gol lagi lewat aksi Aryansyah Abdul Manan dan Jen Sraven. Timnas U19 Indonesia pun menang dengan skor 6-0 atas Filipina. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, mengakui bahwa permainan anak-anak asuhnya masih belum konsisten. Indra Syafri menilai itu karena ia melihat jalannya pertandingan di awal babak pertama belum sesuai keinginannya. Jadi game plan yang kami rencanakan itu belum konsisten. Filosofi yang kami bangun belum kelihatan, kadang-kadang terlihat tapi kadang-kadang tidak, ucap Indra Syafri dikutip dari Bola Sport. Mantan pelatih Bali United itu mengatakan di babak pertama ia sudah meminta kepada anak asuhnya untuk bermain lebih agresif. Awal babak pertama permainan kami masih buyar. Tapi saya pikir sejak menit ke-20, permainan Filipina sudah mulai tidak rapi secara organisasi. Sedangkan Alhamdulillah kami bisa melakukan skema-skema permainan yang memuaskan, tutup Indra Syafri. Kita doakan semoga tim NAS U19 Indonesia bisa tampil lebih baik dan bisa meraih prestasi di ajang Piala AFF U19 2024 ini. Terima kasih telah menonton!